Calon ratu semut rangrang akan bisa menjadi ratu semut rangrang jika ia sudah kawin dan bernasib baik bisa bertahan hidup di alam liar, bukan karena seleksi yang dilakukan oleh koloni asalnya. Calon ratu dan semut jantan yang tidak terbang atau pergi dari koloninya saat mereka sudah dewasa dan sudah memasuki musim penghujan, maka mereka akan dimakan oleh koloninya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Beberapa waktu yang lalu, kami telah memberikan ulasan mengenai metamorfosis semut rangrang pada siklus yang normal. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang metamorfosis semut rangrang pada siklus khusus. Di sini, kami juga akan menjelaskan tentang asal-usul ratu semut rangrang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tema kita kali ini. Siklus metamorfosis khusus ini terjadi pada musim kemarau. Jika di tempat kami, terjadi sekitar bulan Agustus atau September. Dalam siklus ini, juga terjadi siklus normal seperti pada umumnya. Dimulai dari telur pasir yang berubah menjadi larva, kemudian pupa, dan semut mudra. Ini adalah metamorfosis yang secara umum terjadi pada koloni semut rangrang. Metamorfosis normal ini terjadi sepanjang waktu. Ketika metamorfosis khusus, maka koloni semut rangrang akan menghasilkan produk yang lain selain semut pekerja diantaranya semut jantan. Semut jantan berasal dari embryo yang tidak dibuahi. Sama halnya yang terjadi pada semut pekerja, semut jantan memulai hidupnya dari telur pasir. Telur pasir berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan terlahir menjadi semut jantan. Semut hitam bersayap atau semut jantan ini, dalam kehidupannya, ia tergantung kepada suapan nutrisi yang diberikan oleh semut-semut pekerja kepadanya. Semut jantan ini tidak memiliki manfaat bagi koloni yang telah melahirkannya, karena ia akan mengawini calon ratu semut rangrang di tempat lain, bukan di dalam koloni asalnya. Semut jantan tidak memberikan konstribusi apapun terhadap koloninya, karena dia akan terbang meninggalkan koloninya ketika sudah dewasa untuk mengawini calon ratu. Metamorfosis khusus yang terjadi pada koloni semut rangrang juga menghasilkan calon ratu semut rangrang. Fasa awal kehidupan calon ratu semut rangrang ini juga dimulai dari telur pasir. Dari telur pasir ini akan berubah menjadi larva dan pupa dengan ukuran yang sangat besar. Pupa besar selanjutnya akan berubah menjadi calon ratu semut rangrang bersayap. Setelah dewasa, calon ratu semut rangrang akan melakukan kawin terbang bersama semut jantan di tempat yang lain dan tidak pernah akan kembali ke koloni asalnya. Jika bernasib baik, maka calon ratu semut rangrang yang bersayap ini akan berubah menjadi ratu semut rangrang yang melahirkan semut-semut pekerja sehingga terbentuklah kerajaan semut rangrang yang baru di tempat yang baru. Calon ratu semut rangrang bisa menjadi ratu semut rangrang bukan karena dipilih oleh koloninya, akan tetapi karena ia mampu bertahan hidup di keganasan alam liar. Dia menjadi ratu dan menciptakan koloni baru sendirian tanpa bantuan dari koloni asalnya. Ratu semut rangrang memang terlihat spesial sejak ia berupa larva. Ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan larva atau pupa semut-semut pekerja. Larva dan pupa calon ratu semut rangrang bisa sebesar ini dikarenakan mendapatkan perlakuan khusus dari semut-semut pekerja dewasa. Semut-semut pekerja dewasa memberikan asupan nutrisi yang spesial untuk mereka dalam porsi yang besar. Setelah beberapa minggu, pupa besar ini akan berubah menjadi calon ratu semut rangrang bersayap. Selama beberapa bulan, calon ratu semut rangrang bersayap ini tinggal bersama koloninya. Untuk menopang kehidupannya, calon ratu semut rangrang ini hanya mengandalkan asupan nutrisi yang disuapkan oleh semut-semut pekerja dewasa kepadanya. Sama halnya dengan semut jantan, calon ratu semut rangrang ini tidak memiliki konstribusi apapun dalam koloni asalnya. Calon ratu semut rangrang tidak memberikan manfaat apapun pada koloni di mana ia dilahirkan. Peternak semut rangrang Indonesia telah banyak mengupayakan cara agar calon ratu semut rangrang ini bisa menjadi ratu semut rangrang di rak budidaya. Calon ratu semut rangrang yang dikarantina atau dibisahkan dari koloninya harus memenuhi syarat agar ia layak untuk dijadikan ratu semut rangrang. Dengan mengetahui syarat kelayakan ini, maka akan semakin besar peluang untuk mengusahakannya menjadi ratu semut rangrang. Apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi itu? Pada video mendatang, kami akan mengulas tentang hal ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa kolonis semut rangrang mengalami siklus metamorfosis khusus pada musim kemarau. Pada siklus ini, selain menghasilkan semut-semut pekerja baru, koloni semut rangrang juga menghasilkan calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan. Calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan tidak memiliki konstribusi apapun pada koloni asalnya. Mereka akan melakukan kawin terbang saat mereka sudah dewasa dan membentuk koloni baru di tempat yang lain. Calon ratu semut rangrang akan bisa menjadi ratu semut rangrang jika ia sudah kawin dan bernasib baik bisa bertahan hidup di alam liar, bukan karena seleksi yang dilakukan oleh koloni asalnya. Calon ratu dan semut jantan yang tidak terbang atau pergi dari koloninya saat mereka sudah dewasa dan sudah memasuki musim penghujan, maka mereka akan dimakan oleh koloninya sendiri. Untuk mengkarantina calon ratu agar menjadi ratu semut rangrang harus memenuhi beberapa persyaratan dan tidak asal mengkarantinanya. Terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like. Cukup sekian video kali ini dan tetap semangat pantang menyerapkan. Terima kasih sudah menonton!